Intro Halo masyarakat Sulawesi Utara, saya Maggie Jacqueline Kauwung Menyapa Anda dalam informasi terkini dari studio mini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Intro Baru-baru ini di Big Fish Restoran Manado, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe Didampingi Wakil Gubernur Stephen Kandow hadiri acara puncak Hari Anak Nasional atau HAN tahun 2021 Dengan tagline Anak Peduli di Masa Pandemi Dalam acara Gubernur melakukan pengukuhan forum Anak Nyur Melambai Provinsi Sulawesi Utara periode 2021-2023 Dan pengukuhan Mama Penting atau Mama Peduli Stunting Sulawesi Utara Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara, Rita Maya Dondokambe Temuntuan Di samping itu ada penanda tanganan MOU antara Pemprov dengan Polda Sulut dan deklarasi stop perkawinan anak Kata Gubernur kita harus siapkan anak-anak lebih baik Biar mereka lebih siap untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan saat ini Berilah fasilitas yang lebih baik dari apa yang sudah kita jalani Sebelumnya laporan disampaikan oleh Kepala Dinas P3AD Sulut Dr. Devi Kandow Thanos Mars Yang juga sebagai Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut Menekankan agar anak harus diperkenalkan terlebih dahulu bahwa anak adalah penerus cita-cita bangsa Surut hadir Ketua DWP Sulut Ivone Silangen Lombok Direktur Reskrim Umum Polda Sulut, Kades Kesehatan Provinsi, dan Karo Kesra Berita selanjutnya untuk Anda Kamis 5 Agustus 2021 di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen O. E. Kandow meninjau langsung vaksinasi masal yang digelar oleh DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Sulut Wagup Stephen apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap semoga dapat membuahkan hasil yang baik Sehingga di Sulut bisa segera tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Wagup mengajak kiranya kita dapat melaksanakan vaksinasi masal yang hari ini total 550 vaksin bagi usia 18 tahun ke atas Dan mengingatkan tetap laksanakan protokol COVID-19 serta menjalankan PPKM termasuk PPKM level 4 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Agustus Dapat ditaati oleh seluruh masyarakat Terut hadir Kapolda Sulut, Irjen Polnana Sujana dan Danrem 131 Santiago Manado, Rijen TNI Prins Mayer Putong Beserta Jajaran dan Kaban Kesbang Pol Sulut Demikian info terkini hari ini saya beserta tim liputan menyampaikan Tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat dan torang semua ciptaan Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.